Kabupaten Tanah Tidung sampai saat ini belum melaksanakan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Hal itu disebabkan cakupan pelayanan vaksinasi kategori usia lanjut atau lansia masih di bawah 60%. Pelaksanaan vaksinasi anak-anak usia 6-11 tahun di sejumlah daerah di Kalimantan Utara mulai berjalan. Dari 5 kabupaten kota di Kalimantan, hanya Kabupaten Tanah Tidung yang belum melaksanakan vaksinasi anak-anak. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Usman mengatakan, salah satu penyebab vaksinasi anak di KTT belum dilaksanakan karena cakupan vaksinasi untuk lansia di wilayah ini masih di bawah 60%. Sementara persyaratan untuk memulai vaksinasi anak di suatu daerah, yakni cakupan vaksinasi di atas 70% dan vaksinasi lansia di atas 60%. Untuk itu pihaknya meminta Pemkap Tanah Tidung dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk melakukan percepatan vaksinasi bagi lansia agar target 60% dapat tercapai. Sehingga pelaksanaan vaksinasi bagi anak-anak bisa segera dilaksanakan. Lebih lanjut Usman mengungkapkan pihaknya juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan vaksinasi bagi lansia di KTT. Tujuannya untuk mengetahui kendala yang dialami petugas vaksinasi di lapangan. Ya sudah, tinggal satu kabupaten yang belum kita berikan rekomendasi untuk melaksanakan yaitu KTT. Ya karena cakupan vaksinasi lansiannya belum 60%. Itu salah satu persyaratan. Sedangkan kemarin Marino itu sudah menunggu syarat, karena sudah 60%. Itu syaratnya. Apa kedengaran sih dari KTT? Ya nanti itu akan kami komunikasikan dengan bagaimana upaya-upaya yang percepat sebenarnya. Tentunya strategi dari KTT lah bagaimana caranya agar apakah mendatangi langsung atau menutup bola ya. Pelaksanaan vaksinasi. Karena kalau untuk antara itu mungkin KTT itu kan terlalu besar aja. Sesarannya tinggal bagaimana mengedukasi lagi masyarakat supaya langsung itu mau diaksinasi. Berdasarkan data Satgas Penanganan COVID-19 Kaltara per tanggal 11 Januari 2022, cakupan vaksinasi untuk anak usia 6-11 tahun mencapai 31%. Muhammad Aras dari Bulungan melaporkan.